Semenjak terjadinya pandemi Sudah menjadi rencana nasional bagi kita semua Memang terjadi pengurangan Bahwa itu pengurangan pengunjung Sehingga membuat kita juga harus Mefasienkan tenaga kerja Itu yang paling utama Walaupun dengan demikian tidak berarti mengurangi Fasilitas kita yang ada Malah kita semakin dituntut Untuk lebih berkreativitas lagi Tapi sesuaikan dengan pandemi Artinya protokol kesehatan juga harus kita Sediakan Harus juga kita Taati Maka kakak walaupun pandemi gini Juga buat program-program Yang sesuai dengan Arahan pemerintah sekarang Untuk kesehatan Jadi sebelumnya kakak gak punya program Yang namanya Senam jantung sehat Jadi sekarang kakak punya program itu Setiap hari kami sama Minggu Senam sehat Setiap pagi jam 8 Sampai jam 10 Dan juga kakak ada kan program Yang namanya itu Pengajian danan syomba Itu sebelum sekali Artinya juga Kebutuhan rohani kita kan juga harus Kita isi juga Menyeimbangkan lah Walaupun masa-masa pandemi ini Yang namanya juga Usaha ini Yang pasti adalah Yang namanya Risiko Yang harus kakak hadapi Gitu Kepengurangan pengunjung ini Menyebabkan kakak ya Harus Ketekeras lagi Bagaimana kakak Agar pengunjung itu Mau kemari Masa nyaman kemari Jadi yang harusnya itu kakak Hanya begini Harus lebih optimal lagi Masalah kebersihan Yang biasanya itu hanya Sesekali Lep meja Sekarang itu Ya harus lebih sering Orang-orang pun sudah Lebih tahu tentang Peningkatan kesehatan Jadi banyak bertanya Lebih ceribis sekarang Pengunjung kita Ini dimasukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton